Ini apakah saya mampu bisa menjadi rizki yang dulu, rizki yang gak pernah berubah Saya gak tau masak nominasi Ya kabarnya abang ini masuk nominasi gitu jadi Iya kalau memang masuk ya alhamdulillah itu sesuatu yang gak saya sangka Sesuatu yang patut saya syukurin dan itu terjadi Menurut saya karena dari orang-orang disitu saya yang selalu menanggung konsumen karya saya Dan juga masuk fans luar biasa yaitu fans saya below first dan Leslar below first juga Yang udah sangat mendukung karya-karya yang saya lakukan Dan alhamdulillah kok yang mau saya masuk nominasi sisi gue Artifans bagi Bangi sendiri seperti apa sih? Apa? Artifans Ya mereka seperti keluarga ku 2 sih bagi saya Karena mereka orang yang selalu mau ngelukung saya, mau support karir saya Dan bahkan beberapa orang dari mereka juga selalu kasih masukan-masukan yang baik juga Yang beberapa saya terima gitu Impact dari itu kan artinya sekarang kamu lebih banyak-banyak orang Nyaga gak itu sampai sehaven ini? Ya sama pentingnya sebelumnya itu Hal ini masuk nominasi terus dengan trending yang saya alhamdulillah sampai sekarang Itu sesuatu yang gak saya sangka-sangka puji syukur alhamdulillah banget Ini menurut saya sebuah anugerah yang Tuhan kasih buat saya Dan bisa juga ini saya anggap sebagai amanah atau ujian juga bagi saya Apakah dengan ujian seperti ini, dengan amanah seperti ini, apakah saya mampu bisa menjadi risiko yang dulu Risiko yang gak pernah berubah Ada yang di sini kan banyak ya Ada yang dukung, ada juga yang ingin Kamu pasti pernah menemui yang seperti itu gak terus menghadapinya seperti itu? Pastilah, pastilah Dalam kehidupan masih ada yang gak suka Pastilah ada yang suka Dan ya saya sadar ketika semakin banyak yang suka Pasti semakin banyak Pasti semakin banyak juga yang gak suka Cuma daripada saya harus ngurusin dengan orang-orang yang Mencibi ya Melemehin Mencari-cari kesalahan saya Mending saya fokus dengan orang-orang yang selalu mendukung saya Selalu sayang sama saya Dan selalu Ya mendoakan yang terbaik untuk saya Terkait adanya oknum-oknum di Leslar sendiri itu seperti apa ya Bang Bini? Karena di kalangan fans sendiri sempat rame nih Terkait ada jaket resmi lah, hugi resmi segala macem Itu gimana Bang Bini ngikapi? Kalau itu saya bring baby sendiri belum tahu Ya tapi kalau emang itu bisa menjadi lahan Atau semua teman mencari buat mereka Buat tangan dulu, mereka ya Masih gak masalah gitu Karena ya saya dikasih keberkahan Seperti saya bilang, saya dikasih keberkahan Oleh Allah dan banyak orang-orang di sekitar saya Ya saya sadar Saya juga menjadi magnet juga buat banyak orang Banyak orang yang kayak Memakai nama saya untuk kepentingan viewers Dan bahkan saya gak kenal orang itu Tapi saya gak pernah mempermasalahkan itu Selagi orang itu tidak merugikan saya secara langsung Masih juga berkait-kaitkan dengan mantan Yaitu di Nahon Jadi ada orang yang katanya Kamu Katanya kamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih